Intro Shalom Jemaah Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival Renungan Firman Tuhan yang akan menonton kita sepanjang hari ini Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 Ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9 Dan supaya kamu jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku Supaya aku jangan meninggikan diri Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku Tetapi jawab Tuhan kepadaku cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Jemaah Tuhan yang terkasih Firman Tuhan yang kita baca hari ini Mengisahkan tentang Rasul Paulus yang saat itu berada di dalam keadaan sakit Hal ini kita bisa melihat dari kata-kata duri dalam daging Ini menunjukkan bahwa ada penderitaan fisik yang dialami oleh Rasul Paulus Sekalipun Paulus berada di dalam sakit atau ada penderitaan fisik yang dialaminya Ada duri dalam dagingnya Namun Paulus memberikan teladan yang luar biasa dalam menyikapi segala sakit-penyakit itu Nah teladan apa yang bisa kita belajar bersama? Yang pertama adalah bahwa Paulus tidak mengeluh, tidak menyalahkan Tuhan Ataupun protes terhadap Tuhan Jadi sekalipun ada penderitaan yang dialami oleh Paulus Ada duri dalam daging yang diderita oleh Paulus Tapi sepanjang firman Tuhan kita baca Tidak pernah satu kata pengeluhan Satu kata yang keluar dari mulut Paulus Untuk menyalahkan Tuhan dengan setiap keadaan yang dialami Dikatakan bahwa untuk hal ini tiga kali ia memohon kepada Tuhan Supaya Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya Tetapi Tuhan menjawab di dalam ayat yang ke sembilan Dikatakan bahwa Cukuplah kasih karuniaku bagi kamu Sebab justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna Dalam kata-kata Tuhan ini Berarti bahwa Tuhan menolak untuk menjawab doa Paulus Tapi tidak ada kata protes pun yang keluar dari dalam mulut Paulus Bayangkan Paulus adalah seorang rasul Dia adalah seorang yang setia melayani Tuhan Dia setia memberitakan Injil Seorang pendiri gereja Tapi ketika dalam persoalan dia berdoa kepada Tuhan Dan Tuhan menolak untuk menjawab doanya Tidak ada kata menyalahkan Tuhan Mengeluh ataupun memprotes Tuhan Terhadap segala keadaan yang dialaminya Saudara bagaimana kalau kita yang berada dalam posisi Paulus Mungkin ada di antara kita yang akhirnya akan menyalahkan Tuhan Mengeluh bahkan kita akan meninggalkan Tuhan Tapi Paulus tidak melakukan itu Paulus sadar bahwa hanya Tuhan yang berdaulat Untuk menjawab ataupun tidak menjawab doa Paulus sadar bahwa hanya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa Untuk menyembuhkan ataupun tidak menyembuhkan seseorang Karena itu tidak ada alasan bagi Paulus Untuk mengeluh, untuk menyalahkan atau memprotes Tuhan Terhadap segala yang dihadapinya Yang kedua yaitu bahwa Paulus menerima segala Penderitaan sakit-penyakitnya sebagai salib yang dia pikul Dan hal ini kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-10 Dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan Di dalam siksaan, di dalam kesukaran Di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus Sebab jika aku lemah maka aku kuat Nah ini sikap yang luar biasa Bahwa Paulus menerima semuanya itu Dengan hati yang penuh sukacita Hati yang rela menerima semuanya itu Sebagai salib yang dia pikul dalam hidupnya Mengapa demikian? Karena Paulus tahu bahwa ketika Paulus lemah Ketika Paulus tidak mampu menghadapi itu Nyata kuasa Tuhan di dalam diri Paulus Yang memberikan kemampuan kepada dia Untuk menanggung semuanya Saudara, setiap kita anak-anak Tuhan Kita memiliki salib kita masing-masing Penderitaan kita masing-masing Kalaupun Tuhan berkenaan mengangkat Segala salib kita Maka bersyukurlah Tapi ketika Tuhan tidak berkenaan Mengangkat salib yang kita pikul Maka bersikaplah seperti Rasul Paulus Dengan menerima semuanya itu Dengan hati yang rela dan sukacita Serta berdoa kepada Tuhan Supaya Tuhan menguatkan kita Berdoa supaya Tuhan memberikan Pundak yang kuat bagi kita Untuk menanggung semuanya Saudara, ini dua teladan Yang diberikan oleh Paulus Kiranya kita dapat belajar Dari teladan Paulus Supaya kita mampu Menghadapi semua Keadaan hidup Salib yang kita harus pikul Dalam hidup kita Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk firman Tuhan hari ini Terima kasih Tuhan Karena kami boleh belajar Dari Rasul Paulus Tolong kami untuk kami Tetap Setia kepada Tuhan Dan bersikap Menerima Segala apa yang Tuhan Mau buat dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Amin Jemaah Tuhan yang terkasih Mari jadikanlah firman Tuhan Sebagai pelita Dan terang Bagi jalan hidup kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton